Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik ibu-ibu Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Semoga semangat ibu-ibu yang hadir Dalam kajian bersama dengan MQTV Yaitu Curhat Muslimah Di tempat Posko Coffee and Resto Marta Negara Ini kita kajian Posko Ini bersama dengan ibu-ibu yang hadir Untuk sahabat MQTV di rumah Semoga semangatnya ini tertular ya Untuk anda yang sedang menyaksikan di rumah Dimanapun berada Dan kali ini bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana Berkaitan dengan berlomba-lomba Dalam hal apa ibu-ibu? Kebaikan bu ya Fasta bikul khairat Kita berinvestasi jangka panjang Investasi jangka panjang dan tidak pernah akan merugi Adalah investasi apa bu? Investasi kebaikan untuk dimana bu? Di akhirat kelak nanti Sahabat MQTV Namun sebelum itu memang tidak terasa Kita juga akan menyambut tamu mulia Yaitu adalah Romadon Dimana Romadon kita semua sibuk Untuk beribadah Kemudian mengumpulkan tabungan amal Untuk kelak kita di akhirat nanti Dan untuk anda para muslimah nih Untuk ibu-ibu Biasanya kalau lagi ibadah Apa sih bu yang paling bikin nyaman? Tempatnya bu ya Bersih Kemudian sejadahnya juga harus bersih Dan mukena yang kita gunakan pun Harus bersih dan memberikan kenyamanan bu ya Untuk itu hadir juga untuk para sahabat MQTV Yang penasaran kira-kira Mukena apa yang memberikan inovasi dan juga desain terbaru Kami hadirkan Mukena Siti Khadijah Yang memberikan kenyamanan untuk anda para muslimah Anda sahabat MQTV dan juga ibu-ibu Jika ingin mengetahui berkaitan dengan Mukena Siti Khadijah Bisa langsung berkunjung ke butik Siti Khadijah Di Paris Panjava Mall Untuk daerah Bandung Kemudian di Jakarta di FX Sudirman SK Mall untuk daerah Pekanbaru Dan Tunjungan Plaza untuk daerah Surabaya Atau bisa menunjukkan juga secara online di www.sitihodijah.co.id Informasi lebih lanjutnya Ibu-ibu atau sahabat MQTV juga bisa follow Di app Mukena Siti Khadijah Atau Facebooknya Mukena Siti Khadijah Siti Khadijah Anggun Nyaman Syariah Diutamakan Kita akan langsung sahabat Teh Sasa yang sudah hadir Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Kabar baik Teh Alhamdulillah Alhamdulillah Ini cuci mata kita disini ya Teh Lihat ibu-ibu cerah-cerah Cantik-cantik ya Teh Pagi-pagi ini semangatnya masih pagi Kemudian ya tadi Karena masih semangat Teh Kita akan berlomba untuk hal kebaikan Silahkan Teh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Asyhadu ala ilaha illallah Wa asyhadu anna muhammad dan abdu wa rasuluh Alhamdulillah Kuji dan syukur Karyat Allah SWT Salawat dan salam Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sebagai uswah kita bersama Apa kabarnya ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Insya Allah ya hari ini Saya sungguh bahagia Bisa bersama-sama lagi Dengan sahabat MQTV Yang sedang ada di tempat ini Mudah-mudahan keberkahannya Selalu tercurah Buat ibu-ibu sekalian Dan juga Amin Dan juga buat sahabat MQTV Yang sedang juga menyimak Acara kita Insya Allah ya Nah sesuai dengan topik kita kali ini Insya Allah nih Kita akan coba bahas tentang Fasta Biko Khairat Apa itu artinya Bu? Nah sekarang Alhamdulillah Kalau ibu-ibu sudah tahu gitu ya Seringlah mendengar Itu sebetulnya Petikan ayat dari surat Al-Baqarah Ayat 148 Jadi memang Kalau kita sebagai Hamba Allah Memang dalam hidup kita yang singkat ini Kita pengen dapatnya Yang the best Of the best Ya kan Bu? Kalau ibu misalkan Mencari nafkah Yang benar-benar Yang halal Yang berkah Itu ya Akan memperpanjang Rizki buat ibu Ya kan? Halal itu Caranya Halal juga Ibu spending money-nya Kalau memang Identik dengan Infak Kalau infak itu kan Identik dengan Materi Tetapi Sungguhnya bagi kita Umat Islam Allah memberikan Kesempatan yang sama Semut aja Kalau keluar Dari sarangnya Insya Allah Dia akan mendapatkan Apa yang dia cari Apalagi ibu Dia beri akal Kolbu Jasad Networking Ibu silaturahim sering? Ini juga ya Hasil silaturahim ya Ada yang orange Ada yang merah Ada yang hitam Ada yang biru Jadi Warna kerudung pun ya Itu bagian dari Berlomba-lomba Dalam kebaikan Memakai Hijab Ya Bu ya Insya Allah Karena nilainya Kita memakai pakaian Itu ada artinya Itu libasut taqwa Pakaian yang Menandakan Insya Allah Ketakwaan Jadi Orang yang Fas tabiqul khairos Kalau di ayat ini Sebetulnya Allah berfirman Tentang Qiblatnya Kita Umat Muslim Sebelum Rasulullah S.A.W. diutus Itu kan Kita bukan Menghadap Baitullah Masih waktu itu Ke Baitul Maqdis Tapi sekarang Alhamdulillah Ada tiga tempat Terbaik Kalau Ibu Pengen mengunjungi Kemana aja Bu Masjidil Harum Ya Betul Kemudian juga Akso Ya Kemudian juga Masjid Nabawi Ya Itu tiga tempat Nah Alhamdulillah Kita itu Dalam arti apa Nifas tabiqul khairos Berlomba-lomba Dalam Ketaatan Kepada Allah S.W.T Ya Dan Kemudian kita ketahui Bahwa Allah S.W.T Menyempurnakan Ajarannya Yaitu dengan Ajaran Yang dibawa Alih Rasulullah S.W.T Jadi kalau Ibu berlomba-lomba Itu ada Contohnya Ada Uswahnya Kalau para Selebriti Kan biasanya Digemari Kan ada yang Suka Kiblatnya K-pop Berlomba-lomba Koleksi Barang K-pop Ada kan yang gitu Ada Mulai dari filmnya Seri keberapa Gitu kan Posternya Terus dia bilang Kamu udah dapet belum Yang terbaru Kamu mah Mesti nonton Yang lama Kalau ajaran Islam Untuk segala Waktu Untuk segala Zaman Itu akan Relevan Tidak akan Pernah Habis Karena Kita Zaman itu Sekarang berubah Makanya Kata Ali bin Abi Talib Didik Anak-anak kita Sesuai Zamannya Itu Ali bin Abi Talib Siapa Siapa Menantu Orang sunamaya Menantu Menantu Rasulullah Sallallahu Sekaligus Sahabat Rasulullah Sallallahu 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 Jadi betapa Dalam kita Mencari nafkah Kalau ibu-ibu Kan dinafkahi Bapak-bapak Berlomba-lomba Mempergelis Ibu Kalau ibu Kurang modal Salahkan Siapa Bu Salahkan Bapak Hari Perginya Lama Berhari-hari Berminggu-minggu Berjam-jam Tapi hari Ibu Modal Kerudung Etadoy Tapi ibu Mas solehah Ini kelihatan Ibu-ibu solehah Pinter Mids and match Gak usah Jadi masalah Biarin aja Si bapak gaya Ibu malah Sederhana Tapi Tetap bergensi Iya kan Bu Karena kalau Enggak gitu Bu Maaf-maaf aja Fasta Bikul Khairos Itu jadi Menyimpang Artinya Berlomba-lomba Dalam memamerkan Tabaruj Ala jahiliyah Ibu boleh gak Memamerkan diri Itu ya Dalam rangka Supaya disebut Ibu teh Lebih ABCD nya Boleh gak Kalau diniatkan Di hati Saya pengen Sombong Sumah Gak boleh Tapi kalau kita Berlomba-lomba Dalam berinfak Ayo ibu-ibu Berinfak Ibu teh Infak Sabra bu Wah udah gak Kehitung ya Gak berbatas Nolnya Ibu mah gak pernah Cering Jadi Ibu kalau ada Disini Cancelling Ibu mah Tadi sada Itu alhamdulillah Ibu berarti ya Infaknya itu Dari waktu ke waktu Meningkat Jadi jangan standar 100 rupiah Harusnya apa bu 100 juta Amin ya Amin ya Semoga Allah Berikan risiko berlipah Insya Allah Iya Jadi itu Mudah-mudahan Sebagai pembuka Itu dia nih Untuk Ibu-ibu ya Tadi berlombanya Dari segi apa bu Gaya Bukan ya Kebaikan Tadi ya Berlomba-lomba Ini ibu-ibu Untuk saling Mengingatkan Kemudian ini juga Luar biasa Sudah hadir Terus di-share Ada kajian Bersama dengan Tesasa Ini juga berlomba-lomba Untuk menuntut Ilmu Tolabul Ilmi Ya bu ya Masya Allah Saya juga Akan mengajak Untuk sahabat MQTV Di rumah Dan juga Ibu-ibu ini Yang hadir Untuk boleh Bersilaturahim Atau juga Berinteraksi Melalui Instagram MQTV Di At MQTV 60 Atau yang ingin Menyimak kembali Kajian-kajiannya Boleh di-follow Juga di Di-subscribe ya Maksudnya Di-subscribe Di Youtube MQTV 60 Bandung Insya Allah Juga Kita akan Kembali Lanjutkan Tapi Sebelum kita lanjutkan Kembali Sahabat MQTV Di rumah Kita akan Jedak terlebih dahulu Dengan Beberapa Pariwara Berikut ini Terima kasih Terima kasih telah menonton!